Kita lalui berita pertama dari Batam. Gelanggang permainan elektronik atau gelper yang berada di salah satu mall di wilayah Batu Ampar, Batam, digrebek tim gabungan dari Mapolres Tabarelang minggu malam. Dari penggrebekan tersebut, polisi mengamankan 12 orang dan berbagai barang bukti. Gelanggang permainan elektronik atau gelper yang berada di salah satu mall di wilayah Batu Ampar, Batam, digrebek tim gabungan dari Polres Tabarelang pada minggu malam. Pegrebekan yang dipimpin langsung Kapolres Tabarelang Komisaris Besar Asep Safrudin ini mengamankan 12 orang di antaranya pengelola, wasit, dan pemain, serta barang bukti berupa uang tunai puluhan juta rupiah. Menurut Kapolres Tabarelang, Komis Pol Asep Safrudin, meski memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh pihak Badan Penanaman Modal Pemko Batam, namun di lokasi permainan ini tertangkap tangan adanya praktek perjudian, yakni penukaran voucher dengan uang di lokasi permainan. Di lokasi permainan gelper angel tadi, itu ternyata memang permainannya terlalu sejujurnya, di mana dari hasil permainan itu yang menang, dia mendapatkan suatu voucher, bukan voucher, tapi kayak model bone gitu, dan itu bisa ditukar dengan uang. Selain mengamankan 12 orang, polisi juga menyita puluhan mesin yang terindikasi judi. Sementara lokasi gelper tersebut diduga milik warga negara Singapura. Dari Batam, Gusti Yenosa melaporkan.